perahu-perahu esing 30 meter bisa masuk gitu ya makam? oke ya 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 kas Belanda ya Halo sahabat Arkeo Vlog jumpa lagi apakah sudah suruh buat kopinya hari ini? edisi kali ini masih merupakan lanjutan dari edisi-edisi sebelumnya yang masih tetap mencoba menelusuri jejak perdagangan kuno yang ada di Jawa Timur dalam kaitannya mencoba menelusuri jejak jalur rempah yang terjadi hingga abad ke-11 Masehi yang akan kita gunakan untuk lebih memahami peradaban di masa lalu karena hal itulah kemudian membawa kami ke lokasi benteng Lodowicz yang ada di Gresik, Jawa Timur ada apa di sana? yuk ikuti perjalanan kami akses menuju benteng Lodowicz terbilang cukup jauh dari jalan utama di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat tambak-tambak milik warga setelah sampai di desa Tanjung Widoro kita akan menemui kawasan lindung mengari ya kita masuk di wisata mangrove mengari masuk mengari terus kita disini ada taman wisata oke sewa ada disini ada sewa sekoci ke benteng oke sewa sekoci ke benteng itu bisa dilihat disini oh keren banget ya pemandangannya tetan bakau wah kalau nanam bakau disini berkubang lumpur ini dari sana untuk menuju benteng Lodowicz kita bisa menggunakan perahu motor selama 40 menit namun sayang sekali saat kami berkunjung ke sana air laut sedang surut sehingga masyarakat tidak bisa mengeluarkan perahu motonya dari dermaga akhirnya kami tidak bisa menyebrang ke benteng Lodowicz nah iya airnya surut ya pak buatan sakit enggak malam oke benteng Lodowicz Lodowicz itu ada disana kita menyebrang enggak bisa karena ini lagi surut oke ini yang jalur dari Tanjung Perak lebih laut oke Tanjung Perak itu ada di sebelah sana ini selat Madura ya yang dilintasi kapal-kapal besar saat ini dulu bisa dibayangkan ini dulu dilintasi oleh kapal-kapal uap begitu saat perdagangan rempah-rempah berlangsung situs benteng Lodowicz terletak sekitar 17 km di sebelah utara kota Gresik lokasi ini secara administratif termasuk dalam wilayah kelurahan Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Jawa Timur benteng Lodowicz adalah satu-satunya benteng yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles dalam buku Java geografis etnologis historis yang ditulis oleh Peter Johannes diceritakan bahwa di muka jalan Dendles dibangun benteng di sebuah pulau berbatu bernama Pulau Menari benteng ini diberi nama benteng Oranye lalu kemudian berubah namanya menjadi benteng Louis sumber lain menceritakan bahwa benteng ini diberi nama Lodowicz untuk menghormati Raja Belanda waktu itu yang menunjuk Dendles sebagai Gubernur Jenderal tapi oleh bangsa Perancis benteng itu dirubah namanya menjadi benteng Louis karena pada saat itu kerajaan Belanda dikuasai oleh Perancis dengan rajanya yang bernama Raja Louis benteng Lodowicz dibangun pada tahun 1808 Masehi pada bidang tanah yang cukup luas dengan tujuan untuk menjaga pintu masuk menuju Selat Madura benteng Lodowicz dibangun pada tahun 1808 Masehi pada bidang tanah yang cukup luas seorang peneliti Inggris mengatakan bahwa benteng Lodowicz memiliki panjang benteng berukuran 400 meter dengan lebar 250 meter dan dapat menampung sekitar 800 personil prajurit yang dilengkapi dengan 102 meriam Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan penelitian di lokasi ini pada tahun 2006 dari peta lama Belanda diketahui denah benteng dari Lodowicz benteng ini sendiri memiliki satu pintu masuk yang menghadap ke arah selatan yaitu ke arah Muara Sungai Cemara dan Selat Madura bagian benteng yang masih tersisa adalah dua bastion yaitu bastion barat laut dan bastion barat daya sebagian dinding keliling benteng sisi selatan, barat, dan utara dan dua buah sumur di bagian dalam benteng yaitu sumur 1 di sisi barat daya dan sumur 2 di sisi barat laut di sisi timur terdapat dua bastion yaitu bastion timur laut dan tenggara saat ini telah runtuh akibat abrasi bagian ini sekarang diberi talut untuk mencegah lanjutan abrasi dari hasil survei yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta terdapat temuan arkeologis berupa lubang-lubang bekas penambangan batu putih yang dulu digunakan untuk mencari bahan dalam menguruk lokasi benteng sebelum benteng ini dibangun lubang-lubang tersebut disebut dengan nama gombong oleh penduduk sekitar selain itu terdapat pula 6 lubang besar di tanah yang disebut nomeran oleh penduduk sekitar nomeran ini adalah bekas penambangan tanah yang juga digunakan untuk menguruk lahan tempat pendirian benteng selain lubang-lubang tersebut terdapat pula bekas jalur rel lori dan bantalan kayu sisa dari rel lori itu dalam survei yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta juga ditemukan beberapa umpak batu yang dikatakan merupakan bekas umpak bangunan penjagaan sisa fondasi bangunan penjagaan lokasi bekas gudang amunisi sebuah tugu yang belum diketahui fungsinya dan dua buah selender dengan dua macam ukuran selender yang berukuran besar memiliki 17 lubang bulat di kedua sisinya sedangkan selender yang berukuran kecil memiliki satu lubang bulat pada tiap sisinya selain itu dalam survei yang dilakukan di sekitar bagian luar benteng yaitu di tepi pantai dan muara sungai ditemukan sejumlah fragment antara lain batu bata, tembikar, keramik, kaca, tulang, serta gigi binatang selain itu juga ditemukan dua buah botol stoneware yang masih utuh yang merupakan temuan penduduk ketika memperluas tambak di sisi barat laut tembok benteng sebelah utara tujuan utama pembangunan benteng Lodowits adalah mempertahankan diri dari serangan tentara Inggris karena pada saat itu tentara Belanda menghadapi tentara Inggris yang memaksa untuk masuk ke berlahiran Jawa benteng tersebut dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1857 Masehi karena pusat pertahanan kemudian dialihkan ke Surabaya yaitu Benteng Kalimas ada cerita menarik dari masyarakat lokal tentang asal-usul terjadinya Pulau Mengari diceritakan bahwa Putri Kraton Solo yang menolak dijodohkan dengan seorang bangsawan asal Cina ia melarikan diri menaiki perahu menuju jalur pantai utara hingga ke timur dengan menyisiri sungai Bengawan Solo ia kemudian terdampar di Bengawan Legowo atau sekarang menjadi telaga pacar yang terletak di Dusun Keramat ayah anda yang bingung dengan kepergian putri kemudian mengutus ular raksasa untuk mencarinya dan membawa pulang setelah berbulan-bulan dicari ular raksasa itu kemudian menemukan sang putri ular itu membucuk sang putri dengan mengatakan bahwa perjodohan akan dibatalkan tetapi niat buruk ular tersebut kemudian diketahui oleh Sunan Giri yang merupakan Wali Yulah Kota Gresi beliau kemudian mengutus Sunan Karebet atau Jako Tinggir untuk mengutuk ular tersebut dan terjadilah pertarungan yang sengit namun ular kalah hingga akhirnya mati dengan kondisi mengelilingi Pulau Mengari tubuh ular bagian kepala adalah Dusun Keramat bagian perut adalah Dusun Tajung Widoro dan bagian ekor adalah Dusun Mentani iya begitulah legenda masyarakat tentang asal-usul Pulau Mengari Pak, Bapak siapa Pak? namanya Pak? Muskan Pak Muskan Pak Muskan waktu kecil Bapak asli sini ya waktu kecil suka main ke Lodowicz? ya dulu itu saya yang menanam disini menanam bakau disana? menanam pohon-pohon mangrove? bukan mangrove pohon seperti apa ya besar-besar itu oh iya? iya terus dia itu bentengnya waktu Bapak kecil itu kayak gimana sih Pak? dulunya ada meriam oh ada meriam? tahun berapa itu Pak? tahun berapa itu Pak? masih masuk kecil kira-kira ya tahun sekitar 70? iya sekitar 70 60? 6 kelahiran berapa? kelahirannya 65 oh 65 jadi sekitar tahun 70 disana masih ada meriam iya katanya itu Bapak ngeliat sendiri gak meriamnya? dulu gak ngeliat tapi dihapuskan orang-orang dari Madurai oh diambil orang-orang Madurai dijual begitu besi-besinya nah dulu bentengnya itu dari batu atau dari kayu Pak? atau kecil? itu ada batu karang gitu ya? ada ada apa? ada gedung-gedungnya dulu oh ada gedung-gedungnya? iya nah terus kok sekarang udah gak ada Pak? kenapa? katanya ya itu tadi waktu ada apa ya sebelum PKI itu kan sebelum PKI? itu diambil besinya itu di dual sebelum PKI? apa setelah PKI Pak? PKI kan 65? ya PKI itu yang menghimpur oh begitu terus kemudian besi-besinya terus diambilin semua benteng-bentengnya juga ya ini masih ada semua apa? rumah tinggal Belanda oh iya? rumah tinggalan Belanda terus berarti dulu dia masih berbentuk benteng gitu nah terus kok sekarang sama sekali gak berbekas Pak? kan arusnya kalau besi-besinya diambil temboknya masih ada tuh Pak? di sini dikumpur semua oh dikumpur semua awalnya pada tahun 65 itu gak tau ini Pak tapi waktu gak apa kecil masih nemuin gedong-gedong itu saya masih nemuin siang meriam meriam terus ada apalagi di sana Pak? ada meriam ada sumur terus ada apalagi waktu kecil? ya ada pohon-pohonnya oh terus bentengnya itu pas di pinggir laut ya? iya ada botol-botol mungkin Pak? botol-botol minuman Belanda begitu di sana? itu ada ada lima manfaat dari lima banyak dari belanda itu eh? satu-satunya sama ada apa mangkuk ya itu diambil di sana diambil oleh siapa? orang-orang ah orang yang tapi orang yang lebih kita New Karawang baru gimana gitu oh gitu ya? tahun berapa itu? masing-masing baru-baru ini kok baru-baru ini? ohh ahh ya 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 oke pernah dilihat oleh Balar Ugh dan Dinas Kemudian Gresi Yah udah pernah ke sini yah dari pemerintahan itu ya hmm melakukan penggalian di sana? Oh itu ada strukturnya mungkin yang udah kelihatan apa-apa Oh jadi bentengnya nggak hanya disitu tapi disini juga ada Oh ya besi baja ya Pak ya ada bekas kapal nggak Pak disini ada kapal tenggelam besi dihabiskan diambil-ambil besinya pesawat juga ada diambil besinya Hai Oke jadi di kawasan mangrove mengare ini juga ternyata ada jejak benteng nah jejak bentengnya seperti ini nih kata nih jadi ada bekas corcor begitu terus ada besi-besi nah sana bentengnya sana hancur karena besi ini yang dicari kemudian dijual jadi kemudian dulu tahun 70 menurut keterangan masyarakat itu bentengnya masih ada begitu tapi kemudian hancur jadi ada gedung-gedung atau ruangan ruangan begitu tapi kemudian hancur saat ini hancur karena besi-besi ini dicari dengan airnya dengan dengan cara menghancurkan struktur ini masih ada tugunya Tugu Belanda Pak apa Tugu baru Oh Belanda makam Jendral Belanda Oh Makam Jendral Belanda dulu di sini ada Ril sepur kereta tapi sekarang udah nggak ada ketinggalannya udah diambil semua wala sayang banget nih awal cerita-cerita orang dulu makam oke ya 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 khas Belanda ya Oke setuju saya biasanya ada tulisan yang ada tulisannya Tata Oke coba saya cari Iya dia bahannya ada batanya kata dengan batu putih oke ya ya biasanya eh saya pernah ngelihat ini kayaknya di suatu tempat memang biasanya di pelabuhan-pelabuhan ada ini cuma nanti saya coba apa namanya lihat lagi dalam literatur tubuh-tubuh semacam ini ya kalau menurut bapaknya tadi memang Belanda ya saya setuju juga ini ini memang Belanda fungsinya sebagai tuku batas atau penanda dari tempat saya tidak menemukan adanya inskripsi yang di sekitar sini tapi oke menarik ini perlu di ke sebagai salah satu bukti ya ini juga lokasinya dia tidak jauh dari eh nah dataran pantai oke itu apa pak warung warungnya kenapa ini ada benteng-benteng iya di sini ya di sini ada jalan ya oke oke hilang sudah kena abrasi oke mana oh gitu ibu terus keliling keliling mengari itu ada benteng-benteng gitu dulu iya dulunya kan ini kepulauan nggak ada jalan oh cuma perahu aja belum ada jalan itu ya oke ini kan melayan oke oke ini pelabuhan lamanya oke ya Care ikanimana-benteng ibu cari ikan ada sana Bu cari rawon okenya igan di sini dikirim dimana vierapa kemannapah biasanya ke Bali oh ke Bali langsung dari sini atau? langsung dari sini langsung dari sini tempat pelelangan ini kan? setelah sana tempatnya oh tempatnya ngelayan disini langsung kirim ke Bali iya, nggak lewat Surabaya dulu langsung sana langsung Bali, dari sini oh itu TPI nya iya, tutup ya pak ya biasanya pagi atau? oh ini biarannya malam malam? sekarang kita akan keluar malam mbak itu TPI nya Mbak Nila lagi musim kakap loh sekarang nggak, itu kalau TPI nya malam itu terus nggak usah mulih turuk ini oke ini emang pelabuhan lama ditandanya ada tugup batas pak ini izin lihat-lihat pak iya pelabuhan lamanya mana pak? sini? nelayan, sini? iya nelayan sini? tapi tanya pak pelabuhan situ ada pelabuhan lagi namanya pelabuhan ini iya, seperti ini tadi, tadi pelabuhan ada? oh ada lagi kalau kampung yang paling tua mana? daerah sini yang paling lama? daerah sini yang paling lama? di ujung sana di ujung mana? di ujung sana yang atas ketung belanda itu masih atas oh yang benteng itu? enggak sama kan dibenteng nanti di rumah oh masuk ke sini? sini nya sungai Bengkawasolo ada ya itu? paling lama di situ? iya, ada apa benar baru teman teman amal hati tidak makanan yang teman hati yang